Terima kasih. Nah bagaimanakah sistem atau skema penataan ruang kota ini? Marilah kita sambut narasumber terakhir kita. The last but not least, Dr. Wiryono Raharjo. Selamat siang teman-teman semua, apresiasi kepada teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian masih bertahan di akhir. Saya sendiri malah hampir lupa ini, saya mau ngomong apa gitu ya, karena sudah lama menunggu dari jam 7 pagi tadi gitu ya. Mungkin saya ditaruh di akhir ini karena beda sendiri gitu, terlihat senior rambut saya putih gitu ya. Ngomong-ngomong, minggu yang lalu saya itu berusuhan di pasar di kota Inde gitu, ketika masih lagi berusuhan, flores gitu ya di flores, tiba-tiba ada yang minta di foto gitu. Saya foto, kemudian thank you mister gitu jawabannya. Nggak usah saya jelaskan kenapa gitu. Baik, saya akan mempresentasikan apa namanya yang mungkin ini agak jauh dari, yang pertama tadi Pak Aji bicara soal desa gitu ya, kemudian Pak Widodo mendekati apa yang saya presentasikan sekarang ini, yaitu tentang bantaran sungai. Nah saya akan membahas mengenai keamanan, membaca keamanan hak bermukim di pemukiman informal. Jadi sebetulnya minat saya di bidang ini sudah cukup lama, dulu sekitar ya antara 80-90 gitu, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum lahir gitu ya. Saya pernah waktu kuliah menjadi asistennya arsitek dan novelist Bangun Wijaya, Roma Bangun Wijaya, 2-3 tahun gitu ya. Kemudian salah satu proyeknya beliau adalah yang ada di foto ini gitu, yaitu menata pemukiman informal di bantaran sungai Code. Pemukiman informal itu apa? Mungkin istilah yang lebih populer adalah kampung, tapi saya tidak akan menggunakan kata kampung, karena kampung ini mungkin agak ambigu gitu ya. Ada kampung yang informal, ada yang tidak. Informal artinya dia itu secara legal itu meragukan. Pada umumnya mereka, pemukiman informal itu eksis, seperti kalau dilihat gambar ini ya, di sisa-sisa lahan gitu ya, sisa-sisa lahan di kota. Jadi ini perbedaan yang cukup signifikan antara formal dengan informal gitu ya. Yang formal ini serba tertata karena dia ikut aturan, aturan dari pemerintah gitu ya. Kemudian yang informal itu memanfaatkan sisa-sisa lahan yang, yang sebetulnya itu lahan yang dikuasai oleh pemerintah gitu ya. Tapi karena tidak diawasi dengan baik, maka lahan itu diperbutkan. Ya, diperbutkan dan akhirnya penampaan fisiknya jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di sini gitu. Jadi karena harus berebut di tempat yang sempit, sisa sehingga ya wujudnya organik ya seperti ini. Nah, karena mereka harus berebut, mereka kemudian tidak memiliki status hukum yang jelas, maka hak bermukim mereka menjadi tidak aman. Apa itu hak bermukim? BBB itu telah mendefinisikan, hak bermukim itu kalau istilah ilmiahnya itu security of tenure, itu adalah hak yang diberikan negara kepada warganya untuk melindungi diri terhadap penggusuran tempat tinggalnya. Jadi hak ini dilindungi oleh BBB gitu. Nah, caranya gimana? Macem-macem gitu. Yang paling sering kita lihat ya, sertifikat tanah itu sudah melindungi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua tinggal di perumahan seperti ini, atau mau beli rumah seperti ini, itu bahkan sebelum dibangun sudah aman, sudah secure gitu. Sudah secure, karena apa? Dijamin gitu ya. Tapi kalau tinggal di sisa-sisalahan seperti ini, ini adalah rumah tinggal di bantaran sungai Winongo ini. Tadi Pak Widodo sudah menjelaskan ada beberapa sungai yang mengalir membelah kota Jogja, salah satunya adalah Winongo. Ini foto ini saya ambil kalau tidak salah tahun 2008 gitu ya. Jadi mungkin sekarang sudah bertambah lagi gitu ya. Jadi sisa-sisa lahan ini diperbutkan gitu ya. Nah, karena tidak aman, maka rentan terhadap penggusuran gitu ya. Tetapi mengapa bisa bertahan selama bertahun-tahun? Nah, ini yang menarik gitu ya. Mengapa yang dicode itu, yang tadi dipresentasikan Pak Widodo dan gambar saya yang slide pertama tadi, itu sudah sejak tahun mungkin akhir dekade 70-an sudah ada, sampai sekarang ya. Nah, mereka berjuang untuk mendapatkan hak bermukim dengan arsitektur sebagai alat instrumen untuk melakukan negosiasi gitu. Sehingga saya mencoba untuk melihat bagaimana sih proses itu dilakukan gitu ya. Bagaimana pengakuan hak bermukim itu mereka peroleh gitu. Ini adalah contoh ini di, kalau tidak salah ini juga di Binongo gitu ya. Jadi rumah yang di sebelah kiri ini sudah mungkin ketika saya ambil gambarnya tahun 2008 itu ya, usianya sudah lebih dari 15 tahun gitu ya. Kemudian setahun kemudian saya ambil gambarnya sudah jadi seperti yang sebelah kanan. Jadi ini metode mengamati perubahan kualitas rumah secara longitudinal namanya. Jadi kita memotret di tempat yang sama gitu ya, obyeknya sama gitu ya, untuk melihat perubahan itu. Nah, ini bisa mendapatkan kualitas seperti ini, itu karena ada bantuan ya, bantuan dari luar negeri, LSM luar negeri. Dan bantuan itu tidak mempersoalkan status tanah sama sekali, pokoknya ini dipakai untuk memperbaiki kualitas fisik rumah, supaya warga itu bisa hidup sehat gitu ya. Nah, ini berarti dia telah diakui eksistensinya. Jadi ada semacam peningkatan hak bermukim yang diakui oleh, apa namanya, lembaga yang di luar lembaga resmi gitu ya. Ini contoh, tidak usah jauh-jauh ini, ini banyak sekali nih. Bisa kita lihat di bantaran sungai, sepanjang rel kereta api gitu ya. Rumah-rumah seperti ini itu mendapat sambungan listrik. Sambungan listrik dari PLN. PLN identik dengan lembaga negara gitu ya. Sehingga mereka secara informal itu mendapatkan hak untuk bermukim. Dan mereka dengan cara seperti itu bisa bertahan lebih lama. Ini merupakan bagian dari strategi yang disengaja maupun tidak disengaja gitu. Karena memang mereka sudah lama tinggal di situ, punya KTP gitu ya. Persyaratan untuk mendapatkan sambungan ini itu tidak perlu harus berhubungan dengan status lahan. Cukup dengan KTP, kemudian bukti kuitansi, denah rumah tetangga yang paling dekat yang punya sambungan listrik itu selesai. Dan ini sudah dilakukan mungkin oleh ribuan orang yang tinggal di, atau mungkin jutaan gitu ya, yang tinggal di pemukiman seperti ini. Sehingga secara de facto, secara de facto itu mereka diakui eksistensinya. Dalam ranah akademik mereka mendapatkan de facto tenure, atau hak bermukim de facto, tapi tidak di yuri, tidak secara hukum. Ini juga ya, bantuan pemerintah kalau ini bisa secara kolektif mengakui pemukiman secara menyeluruh gitu ya. Kalau tadi kan hanya rumah per rumah. Bantuan seperti ini, ini banyak juga di mana-mana gitu ya. Jadi, ini pengentasan kemiskinan perkotaan gitu ya. Tapi wujudnya adalah membangun tangki air gitu ya, untuk supaya warga itu bisa mendapatkan air bersih. Jadi ini merupakan bagian dari solusi gitu ya. Tapi itu juga di sisi lain merupakan pengakuan, pengakuan secara tidak langsung, bahwa perumahan atau pemukiman yang di banteran sungai ini, apa namanya, dia itu aman ya, tidak akan digusur gitu. Nah, ini yang terakhir ini. Ini foto ini saya ambil tahun yang sama, 2008. 2009 sudah seperti itu. Gapuro itu secara arsitektur merupakan simbol dari sebuah lingkungan pemukiman ya, komunitas yang sudah stabil. Komunitas ini sudah berhasil membentuk RT, rukun tetangga. Ada ketua RT-nya, ada apa namanya, pengurusnya dan seterusnya ya. Dan dengan adanya pengurus RT itu, maka dia bisa mendapatkan banyak bantuan di situ. Nah, ini juga menjadi perwujudan sebuah pengakuan ya, eksistensi mereka, bahwa mereka itu mendapatkan de facto pengakuan hak bermukim secara de facto, meskipun tidak formal gitu. Lalu apa makna dari semua ini gitu, mengapa kita perlu untuk melihat keamanan hak bermukim ya, memonitor itu. Ya tidak lain, mungkin ini hubungannya dengan presentasi Pak Widodo tadi, tentang bagaimana bantaran sungai itu bisa ditata ulang gitu ya. Jadi, pertumbuhan pemukiman informal itu bisa dikontrol dengan memahami keamanan hak bermukim gitu ya. Dan caranya, salah satunya adalah melihat proses bagaimana mereka itu berarsitektur, bagaimana mereka menciptakan lingkungan itu gitu. Ketika pembiaran terus dilakukan, maka yang terjadi mungkin hak bermukim mereka aman, mungkin itu menjadi bagian dari solusi, solusi bagi pengentasan kemiskinan. Tapi itu juga bisa sekaligus menjadi, istilahnya itu liability gitu, beban gitu ya, bagi para pemangku kebijakan yang terkait dengan tata ruang. Menata ruang menjadi susah ketika, apa namanya, pemukiman seperti ini sudah stabil. Jadi, karena pada dasarnya kita tidak ingin melakukan proses penggusuran gitu ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk sharing ide pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran Bapak-Ibu sekalian gitu. Mudah-mudahan ending ini adalah ending yang juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.